Terungkap bos yang mengalami kecelakaan mau di Cia Tersubangan Jawa Barat rupanya tak memiliki izin angkutan. Bahkan Direktura Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyebut status lulus uji berkala bos Transputra Fajar tersebut sudah kedela warsa sejak Desember 2023 lalu. Kepala Bagian Hukum dan Humas Dijen Perhubungan Darat yakni Asnal mengatakan bahwa saat ini Dijen Hubdat telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan investigasi kecelakaan itu. Terkini Asnal juga mengibau seluruh perusahaan otobus atau PO dan pengemudi agar memeriksa secara berkala kondisi armada. Selain itu ia mengibau untuk melakukan pendaftaran izin angkutan serta rutin melakukan uji berkala kendaraan. Sebelumnya kecelakaan bos terhubungan pelajar SMK Lingga Kencana Depok di Cia Tersubang terjadi pada Sabtu 11 Mei 2024 yakni sekirap pukul 18.00 WIB. Dugaan awal kejadian tersebut dikarenakan bos mengalami remblong saat berada di medan jalan turun. Hingga akhirnya sopir bos kehilangan kendali dan menabrak kendaraan lain hingga terguling. Akibat kecelakaan tersebut sekirap 11 orang meninggal dunia. Keempat kerban tewas dilaporkan terjepit badan bos yang terguling. Lalu 27 orang dilaporkan mengalami luka berat dan 13 lainnya mengalami luka sedang. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!